Kita beralih ke informasi, 11 kakak warga ex-kampung Bayam masih tinggal dan mendirikan tenda di sekitar Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Meskipun warga telah diberikan tenggat waktu oleh pemerintah untuk pindah pada Jumat, namun warga menolak. Alasan warga menolak pindah di tempat yang telah disediakan, yaitu karena lokasinya yang jauh dari sekolah anak-anak mereka. Sebelumnya pemerintah menyediakan dua opsi tempat, yaitu di Rusunawa Muara Angke dan Rusunawa Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Namun warga hanya mau direlokasi di sekitar kampung Bayam, salah satunya di kampung Susun Bayam yang telah didirikan pada tahun 2022. Tetapi hingga saat ini kampung Susun Bayam tidak dapat digunakan karena persoalan harga sewa yang tidak sesuai dengan warga. Untuk itu warga memilih bertahan di tenda. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi dengan memberikan tempat tinggal di sekitar JIS. Mungkin kemarin di Bunda Suci ya rumah Susunia kan sudah padat penduduk, terus air mati di sana juga katanya sudah lama, air nggak nyala, nggak berfungsi. Kumu sudah nggak layak pakai, apa namanya sih itu, pelaponnya juga udah kayaknya udah rapuh. Dipindahkan lagi sama Pak Camet kemarin sama Pak Lurah, saya diajak ke Rusun Nagrak. Jaraknya itu ya ampun, anak saya jauh banget. Saya dalam batin saya, saya nggak langsung nolak ya. Dalam pikiran saya, nggak lah, nggak mungkin anak saya jauh segini sekolahnya. Harus berapa, jam berapa berangkat, harus pulang jam berapa, kita kan nggak tahu. Harapannya saya ya segera untuk menempatkan khususin bayang aja yang depan mata, ngapain kita direlokasi ke tempat yang jauh-jauh.